Halo, balik lagi ya di channel ini. Seperti biasa, gue akan membahas alur cerita dari film Soul Land untuk part ke-19 ya. Di sebelumnya, Tang San digalahkan oleh kakek yang budi dengan luka di dada kirinya dan menancap bersama di tembok beserta tombaknya. Ia pun hampir pingsan dibuatnya. Seketika itu, cincin jiwa seribu tahun Tang San pun tiba-tiba keluar tanpa menggunakan kekuatan spiritualnya. Ternyata, Xia Wu keluar dengan sendirinya ketika Tang San dalam bahaya. Xia Wu pun langsung marah kepada kakek yang budi dan langsung menyerangnya. Dengan menggunakan tendangan pertamanya yaitu Five Stack Drop dan membuat kakek yang budi tak berdaya. Untungnya, di saat Xia Wu akan mengeluarkan tendangan kedelapannya, Tang San pun memanggilnya dan mengatakan untuk berbelas kasihan kepadanya. Xia Wu pun hanya melempar kakek yang budi, namun lemparannya pun sangat kuat dan ia pun terpental sangat jauh. Dan membuat buli yang melihatnya pun trauma dan lari terbirit-birit. Si Gendut juga mengatakan bahwa tendangan salto 180 derajatnya sangat mematikan dan bisa menghilangkan setengah hidupnya. Untungnya, Xia Wu tidak melanjutkan tendangannya. Mereka pun menghampiri Tang San. Ia pun terkejut melihat Tang San bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Ternyata berkat kemampuan kedua tulang jiwa kaki kanan kaisar perak birunya. Kakek Tei Tan pun juga menyuruh melihat keadaan kakek yang budi. Di saat itu juga, Xia Wu kembali ke dalam cincin jiwanya dan Tang San pun pergi untuk beristirahat. Di sisi lain, kakek yang budi baru sadar dari pingsanya dan ia menanyakan keadaan Tang San yang tertusuk senjata pemecah jiwanya. Dan ia mengira Tang San mati karenanya. Lalu kakek Bai He mengatakan bahwa Tang San baik-baik saja. Bahkan ia bisa menyembuhkan lukanya dengan sendirinya. Kakek yang budi pun seketika kaget. Kambing tua pun beristirahat dan pertarungan ini membuat ia lunak keras kepala dan bisa lebih menghargai orang. Mereka pun senang karena keempat klannya bersama dan bersatu kembali. Beberapa waktu kemudian, di saat Tang San senang beristirahat, si gendut memanggil Tang San untuk menemui kakek yang budi. Tang San pun sangat terkejut karena Xia Wu kembali menjadi manusia lagi. Xia Wu pun terbangun. Lalu Tang San langsung memeluknya. Tetapi Tang San juga bingung kenapa Xia Wu tidak mendengar dan tidak bisa bicara. Ia teringat di masa Raja Hutan yang mengatakan Xia Wu bisa kembali hidup hanya dengan memenuhi tiga kondisi secara penuh. Yaitu dengan rumput Holy Soul dan Raja Gingseng tingkat 9-10 ribu tahun serta esensi dari binatang jiwa kuno. Dan ternyata efek dari Gingseng Kristal Daranaga yang memberikan kakek Bai He sebanding dengan Raja Gingseng tingkat 10 ribu tahun. Tetapi hanya bisa memulihkan tubuhnya kembali namun tingatan dan jiwanya belum kembali penuh. Dan hanya beberapa reaksi naluri saja dan ia akan berusaha keras untuk membantunya membalikan jiwanya secepat mungkin. Ia pun keluar untuk menemui kakek yang budi. Setelah ketika itu Tai Long dan si gendut pun terkejut melihat Xia Wu yang hidup kembali dan menjadi manusia lagi. Tang San pun memperkenalkan Xia Wu kepada kakek Yang Budi dan I yang menceritakan tentang Xia Wu kepadanya. Dan I yang menanyakan tentang karohannya yang belum diselesaikan. Dan Tang San mengatakan bahwa senior Yang Budi harap bisa menerima hadiah darinya. Dan Tang San pun mengeluarkan tanaman herbal yang sangat langka. Yaitu Yuxiang Xiaoleu Fairi. Di saat itu juga kakek Bai He menanyakan Gingseng yang ia berikan kepadanya. Dan Tang San mengatakan Gingseng yang ia berikan dimakan oleh Xia Wu. Kakek Yang Budi pun menghampiri Tang San dan ia sangat senang sekali. Dan ia mengatakan kenapa tidak dari awal memberikannya. Dengan begitu ia tidak bertarung mati-matian dengannya. Kakek Yang Budi pun terobsesi dengan tanaman herbal yang Tang San berikan. Dan ia bisa memurnikan umat dengan sempurna dan tidak akan terkena racun. Dan bisa membuatnya hidupnya berubah. Di saat itu juga kakek Tai Tan menanyakan kepada kakek Yang Budi tentang bergabung dengan sektenya. Ia pun langsung menjawabnya. Iya, iya, dan iya. Dan mereka memutuskan akan kembali ke kediaman kakek Tai Tan di Tian Dao. Dan Tang San akan kembali ke Akademi Shrek untuk bertemu dengan guru Tase dan temannya. Beberapa waktu kemudian mereka pun sampai di Akademi Shrek. Namun Tang San mengatakan bahwa Xia Wu masih tergantung kepadanya dan belum bisa dekat orang lain. Tang San pun mengatakan kepada si Gendut untuk menaikkan level ke-60 kekuatan jiwanya. Dan akan menemani pencarian binatang jiwa yang cocok dengannya. Mereka pun bingung kenapa Akademi Shrek sangat sepi. Dan tidak ada seorang pun yang keluar dan mereka pun masuk ke dalam Akademi. Namun ternyata mereka sedang berkumpul di lapangan. Dan di sana ia bertemu dengan sekelompok Akademi Empat Elemen yang dulu pernah bertarung dan kalah di turnamen. Dan mereka diundang oleh Kaisar Tiandao untuk tinggal di kekaisaran. Dan mereka mencari tujuh monster Shrek untuk bertarung dan menguji kekuatan dengannya. Mereka juga tidak mengenali Tang San karena telah berubah penampilan fisiknya. Dan ia juga mengira bahwa Xia Wu telah mengkhianat kepada Tang San dan mempunyai kekasih baru. Anak-anak Akademi pun tertawa dibuatnya. Seketika itu Tang San memperkenalkan dirinya dan mereka pun terkejut. Tang San pun menanyakan ada urusan apa mereka datang ke Akademi. Dan mereka mengatakan ingin menempati Akademi dan meminta izin kepada kepala sekolah Flander. Tetapi ia pun belum bertemu dengannya karena sedang pergi. Mereka pun menantang Tang San untuk bertanding kembali. Mewakili Akademi masing-masing yang pernah dikalahkannya. Tang San pun bersedia untuk bertanding dengannya. Dan ia ingin melawan mereka bertarung sendirian dan melawan mereka bertiga. Jika Tang San kalah, ia akan menuruti kata mereka. Dan jika Tang San menang, jangan membawa ide seperti ini lagi ke Akademi Shrek. Dan mereka pun bersiap untuk bertarung. Mereka pun meluarkan kekuatan jiwanya masing-masing. Dan di saat Tang San meluarkan kekuatan jiwanya, mereka pun sangat terkejut. Karena Tang San telah mempunyai cincin jiwa 100 ribu tahun. Mereka pun langsung menyerang Tang San. Tetapi Tang San dengan mudah menghindarinya dan langsung memukul Xiotan dengan kekuatan kemampuannya. Di saat itu juga, mereka langsung mengeluarkan kekuatan jiwa kelimanya dan langsung menyerangnya secara bersamaan. Tang San pun menggunakan kemampuan jiwa keempatnya yaitu kurungan perak birunya. Dan mereka berdua pun terkurung. Dan terkena racun Tang San. Jadi jiwa kelimanya pun dikeluarkannya untuk menyerang Xiotan. Dan Xiotan pun masih bisa memblokirnya. Dan di saat Xiotan mengeluarkan kemampuan terakhirnya, Tang San langsung melembarkan tompak kaisar perak birunya. Dan seketika mengenainya, Xiotan pun berterpental dan terjatuh. Mereka pun langsung menyerah. Xiotan pun mengatakan, ia sudah berhati selama lima tahun tetapi masih saja tidak bisa melampauinya. Beberapa saat kemudian, mereka pun masuk ke Akademi dan mengobrol dengan Tang San. Dan Akademi empat elemen pindah ke Tian Dao sebetulnya karena Aula Wuhun yang akan mengambil alih Akademi mereka. Dan tidak ada pilihan selain pindah ke Kaisaran Tian Dao. Dan Xiotan mengatakan, kalau di masa depan Tang San dan Akademi akan melawan Aula Wuhun, pasti ia akan membantunya. Dan mereka pun berpamitan. Tang San juga mengatakan kepada si Gendut, kemungkinan di masa depan Akademi empat elemen akan menjadi sekutunya. Di saat itu juga, Tang San membicarakan tentang sekte yang ia bangun. Dan ia akan merahsiakan sektenya. Dan sementara, sektenya akan menggunakan nama Klein Li. Rongrong pun mengatakan bahwa ia sudah mendapat bantuan dari ayahnya. Tang San pun sangat senang dan akan pergi ke ibu kota Logam secepat mungkin untuk membuat senjata rahasianya. Yaitu kota Geng Sin. Oscar juga membicarakan tentang keluarga Kekaisaran Tian Dao yang semakin tegang. Dan Kaisar Suwei sedang sakit parah dan tidak ada dokter yang bisa mengobatinya. Dan bagaimana kelanjutannya, kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.